Intro Anggota Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono menugah adanya suntikan dana kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua dari petinggi daerah. Dave mengatakan pejabat tingkat 1 dan tingkat 2 di Papua membantu KKB untuk kegiatan terorisme di Papua. Anggota fraksi Golkar itu mengatakan mustahil bagi KKB membeli senjata serta amunisi untuk menunjang kegiatan terorisme di Papua. Ia juga berpendapat KKB tidak dapat bertahan hidup dalam hutan Papua tanpa ada pasokan dana serta logistik dari pihak luar. Ia menjelaskan para petinggi daerah memanfaatkan teror KKB demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dirinya meminta Badan Intelijen Negara atau BIN untuk menyelidiki serta mencari tahu siapa dalam yang berada di belakang KKB ini. Jadi saat ini ya, ya ini situasi saat ini masih juga terus berjalan. Kenapa? Karena diduga ya, diduga banyak pejabat-pejabat daerah di Papua yang masih turut bermain di sana. Nah, ini diduga jadi siapa dan apa jabatannya itu tugas daripada aparat keamanan untuk membuka ya. Nah, kan tapi sekarang ini yang sudah ada di media masa dan juga yang laporan dibahas di komisi, banyak juga pejabat-pejabat yang cukup tinggi di daerah-daerah 31-32 itu membiayai gerakan-gerakan teroris ini. Dengan memberikan senjata, memberikan uang, bahkan mencari pelatih-pelatih buat para personel ini untuk melakukan penyerangan-penyerangan dan perusahaan-perusahaan terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial. Fasos-fasosnya itu. Untuk berbagai macam kepentingan. Ya, pertama misalnya untuk supaya mereka tidak mengganggu semua kebijakan-kebijakan ataupun juga urusan-urusannya pimpinan daerah. Nah, itu juga supaya dibakar sehingga ada alasan untuk membangun baru. Nah, yang jelas mereka itu sekarang ini tenggarai bahwa mereka juga bagian dari permasalahan, kebagian dari solusi. Terima kasih telah menonton!